Bismillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabat Al-Quran di Islam Kukrain Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kesehatan baik lahir maupun batin Tetap terjalin dalam kecintaan yang sejati dengan Al-Quran di dunia ini hingga akhirat kelat Amin Allahumma Amin Sahabat Islam Kukrain melanjutkan kajian kita dari bagian awal surah Al-Baqarah Saat ini kita memasuki ayat yang ketiga dari surah ini Dengan hitungan Bismillah sebagai ayat yang pertama Baik jika sudah siap kita akan mengetahui terjemahan dari ayat ini Inilah kitab yakni Al-Quran Yang tidak ada keraguan di dalamnya Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Jadi di dalam pembukaan surah Al-Baqarah Kita dibawa pada keyakinan Bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab yang tentu saja Karena datangnya dari Allah SWT yang maha sempurna Maka petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran pun jauh dari keraguan Melihat kepada keadaan diri kita masing-masing Ketika sifat dan sikap keraguan hingga kegalauan Terkadang menghinggapi atau bahkan menyelimuti Maka dari sini kita diberitahu Tuhan Kalau Al-Quran adalah obat anti galau yang tidak pernah kadaluarsa Bahkan hingga hari kiamat Lalu dengan ayat ini juga Al-Quran telah ditetapkan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Pertanyaannya Bagaimana dengan nasib dari orang-orang yang tidak atau belum bertakwa Apakah akan luput dari keberkahan Al-Quran sama sekali Untuk mengetahuinya Mari simak selengkapnya dalam kajian ini Di dalam Al-Quran terjemah dan tafsir singkat yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia Kita akan mendapatkan penjelasan dari ayat ini Berikut ini saya sampaikan poin-poinnya Mengutip dari kitab kamus Akrabul Mawarid Menyatakan bahwa kata zalika terutama dipakai dalam arti itu Tetapi kadang-kadang digunakan juga dalam arti ini Kadang-kadang dipakai untuk menyatakan pangkat tinggi dan kemuliaan wujud yang dimaksud Kemudian disini kata itu mempunyai arti bahwa itu Dilihat dari segi faedahnya yang luar biasa dan agung Seolah-olah jauh dari pembacanya Seperti yang tercantum dalam kitab tafsir Fatul Bayan Dan lagi dengan penggunaan kata penunjuk seperti kata ini atau itu Memiliki sifat yang relatif tergantung kepada keadaan Pemahaman bahkan perasaannya Apalagi ketika yang menjadi objek pembicaraan kita adalah Al-Quran yang agung Dengannya keadaan tempat jarak dan waktu tidak akan menjadi pemisah Maupun tidak juga serta merta terjalin kedekatan Hubungan layaknya sebuah persahabatan yang dilandasi kecintaanlah Yang akan menyatukannya Kecintaan yang sejati kepada Allah SWT dan Rasulnya SAW Merupakan pangkal penyebab persahabatan yang sejati dengan Al-Quran Sehingga dalam hubungan seperti ini Akan menjadi sangat tergantung kepada sejauh mana Dan setinggi apa Kecintaan kepada Al-Quran Yang akan mendapatkan rasa jauh atau dekatnya dengan Al-Quran Kemudian kata berikutnya dari ayat ini adalah kata Al-Kitab Di dalam Al-Quran terjemah dan tafsir singkat kita Berkenaan tentang kata ini menyatakan bahwa Al dipakai untuk menyatakan suatu tujuan pasti yang diketahui oleh pembaca Dan disini kata yang dimaksud adalah kitab yang menjadi pembicaraan utama Yakni Al-Quran Bahkan dengan kata-kata yang memberikan kepastian seperti itu Menyatakan bahwa inilah kitab yang memiliki segala sifat luhur itu Yang seyogianya dimiliki oleh suatu kitab yang sempurna Atau dapat juga ungkapan itu berarti Hanya inilah kitab yang sempurna Jika kita membuka kamus Al-Quran Kitab artinya adalah sebagai berikut Ya ini artinya adalah buku Kemudian juga artinya adalah catatan Lalu artinya juga adalah sebuah tulisan suci yang diungkapkan Petunjuk Tuhan juga termasuk diantara arti dari kitab Kemudian pengangkatan atau tata cara Penilaian atau kalimat Ketetapan atau keputusan Bahkan artinya juga adalah ikatan pernikahan Takdir atau nasib Sebagai arti dari kitab ini Demikianlah diantaranya definisi dari kata kitab Yang tercantum di dalam kamus Al-Quran Dari sini kita dapat menggalinya satu demi satu definisinya Sehingga akan lahir ilmu dan hikmah daripadanya Dan telah disepakati para ahli tafsir Bahwa kata Al-Kitab di dalam ayat ini adalah Kitab suci Al-Quran Sehingga kita semua disampaikan kepada keyakinan yang utuh Bahwa petunjuk Allah Ta'ala yang membawa kepada takdir terangkatnya Derajat kedekatan kita dengan Allah Ta'ala Adalah melalui Al-Quran Sehingga Dampaknya seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi Besar Muhammad Mustafa S.A.W Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Ya ini dalam sabdanya beliau menyampaikan Yang artinya adalah Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara Kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang teguh dengannya Yaitu kitab Allah Yang ini Al-Quran Dan sunnah Nabinya Sabda ini Adalah Dari hadith Riwayat Muslim Ini adalah jaminan dari manusia yang paling jujur Kawan maupun lawan mengakui kejujurannya Sehingga dari perkataan atau hadithnya yang suci ini Akan benar-benar Bahwa Al-Quran akan memberikan jalan keselamatan Sahabat pecinta Al-Quran Islamku keren Kalimat selanjutnya dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ketiga ini adalah Ya ini tidak ada keraguan di dalamnya Di dalam setiap apa yang tertera Setiap yang tertulis dan tersampaikan dari Al-Quran Tidak ada keraguan Kembali kita buka kitab Al-Quran Terjemah dan tafsir singkat yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah Indonesia Disebutkan bahwa kata Roy berarti kegelisahan Atau ketidaktentraman hati Kemudian artinya juga adalah keraguan Malapetaka atau bencana atau pendapat jahat Termasuk juga di dalamnya artinya adalah tuduhan palsu atau fitnah Nah hal ini seperti yang dikutipnya dari Kamus Akrabul Mawarid Sehingga jika kita ingin terhindarkan dari hal-hal yang demikian Dalam ruang lingkup arti kata Roy Maka Al-Quran lah yang akan menjadi penawarnya yang sejati Di dunia ini hingga di akhirat kelam Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hijr Yang artinya adalah Sesungguhnya kamilah Ya'ni Allah Ta'ala lah Yang telah menurunkan zikir ini Ya'ni Al-Quran Sebagai sarana untuk mengingat Allah Dan sesungguhnya Kamilah Ya'ni Allah Ta'ala lah Yang akan menjaganya Ya'ni menjaga Al-Quran Penjagaan Allah Ta'ala atas Al-Quran merupakan hal yang pasti Dan jika kita bersahabat secara ikhlas Dan demi mengharapkan keriduan Allah semata Maka tidaklah mengherankan Jika orang-orang yang bersahabat dengan Al-Quran Mereka pun akan turut terjaga secara jasmani Akhlaki dan rohaninya Semoga kita termasuk diantara orang-orang yang beruntung ini Amin Ditambah lagi dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Ra'an Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah akan mendatangkan ketentraman hati Hadrat Muhammad Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda Tilekas sakinatu tanazzalat bil-Quran Yakni ia adalah ketenangan yang turun karena Al-Quran Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat pecinta Al-Quran Kata berikutnya dari ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah adalah kata Hudan Seringkali kita diberitahukan melalui Al-Quran terjemahan bahwa kata Hudan ini Berarti petunjuk Yakni petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perlu diketahui dari kamus Al-Quran bahwa secara umum petunjuk ini melalui tiga cara Yang pertama adalah memperlihatkan jalan yang benar Yang kedua adalah bimbingan ke jalan yang benar Dan yang ketiga adalah membuat seseorang mengikuti jalan yang benar tersebut Sehingga mencapai tujuannya Yakni keridoan Allah Ta'ala Sahabat Islam Kukren Kalimat terakhir dari ayat yang menjadi kajian kita kali ini adalah Lil Muttatuin Artinya adalah Bagi orang-orang yang bertakwa Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran Akan mengantarkan kepada kedudukan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Ta'ala Dikutip dari kamus lain Kata Muttaki diserap dari kata Wako Yang mempunyai pengertian menjaga diri terhadap apa-apa yang merugikan dan memuneratkan Kemudian kata Wiqoya Yang juga memiliki kata dasar yang sama yaitu Waqo Artinya adalah perisai Pelindung Maka seorang Muttaki Yang ini orang yang bertakwa adalah Orang yang senantiasa berjaga-jaga Terhadap dosa Dan menganggap Allah SWT sebagai perisainya Atau pelindungnya Dan sangat berhati-hati dalam tugas dan kewajibannya Kata-kata petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa berarti Bahwa petunjuk yang termuat dalam Al-Quran itu tidak terbatas Al-Quran membantu manusia mencapai taraf kesempurnaan rohani Dan menjadikannya semakin layak mendapat rahmat dari Allah SWT Sehingga dari sini kita mengetahui Bahwa petunjuk Allah SWT melalui Al-Quran Bukan hanya ditujukan bagi orang-orang yang telah mencapai kedudukan takwa Lagipula siapa yang tahu kedudukan takwa itu Jika tanpa pengakuan langsung dari Allah SWT Sehingga kalimat Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa Dapat diklasifikasikan Kedalam tahapan-tahapan sebagai berikut Yang pertama Demi meraih kedudukan sebagai orang yang bertakwa Dapat dicapai dengan Al-Quran Sehingga yang belum bertakwa atau belum memiliki ketakwaan Akan belajar sedikit demi sedikit dari setiap petunjuk Al-Quran Demi meraih kedudukan takwa ini Hadrat Rasulullah Muhammad SAW bersabda La yablughul ambdu Apa yang tidak boleh dikerjakannya Hadis riwayat At-Turmuzi dan Ibn Majah Kemudian ada tahapan berikutnya Yang kedua Berdasarkan catatan dalam tafsir singkat Bahwa petunjuk yang termuat Dalam Al-Quran itu tidak terbatas Al-Quran membantu manusia mencapai taraf kesempurnaan rohani Dan menjadikannya semakin layak mendapatkan rahmat Tuhan Sehingga Demi meraih ketinggian di sisi Allah Ta'ala yang tidak terbatas itulah Upaya-upaya berdasarkan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala dalam Al-Quran Semestinya untuk terus menerus ditingkatkan Yang menjadikannya sebagai perjuangan tanpa akhir Bahkan di tengah-tengah perjuangan itulah Ruh kecintaan menyebarkan keberkatannya Hadrat Masih Ma'ud AS menuliskan sabdanya tentang Bagaimana memperlakukan Al-Quran ini di dalam bukunya Yakni Bahteranu Huzur AS bersabda Berhati-hatilah dan janganlah melangkahkan kaki Biarpun hanya selangkah Tetapi bertentangan dengan ajaran Tuhan dan petunjuk Al-Quran Aku yakni Huzur AS berkata Dengan sesungguh-sungguhnya Bahwa barang siapa yang mengabaikan suatu perintah Sekecil-kecilnya di antara sejumlah 700 buah perintah Al-Quran Ia menutup pintu keselamatan bagi dirinya sendiri dengan tangannya sendiri Jalan keselamatan yang sempurna dan hakiki dibuka oleh Al-Quran Sedang semua jalan lainnya adalah bayangannya saja Kemudian selanjutnya kita akan mengkaji hubungan antara La, Roi, Ba, Fi Yang ditidak timbul keraguan, kegalauan, ataupun ketidaktentraman Dengan memanfaatkan momentum yang dilalui Agar menjadi sarana peningkatan keimanan dan kesolehan Sahabat-sahabat Islamku keren yang dirahmati Allah Sebagai manusia kita sangat terikat dengan berbagai kondisi yang terjadi di sekitar kita Jika tidak memperhatikan dengan seksama untuk memanfaatkannya Maka segala situasi dan kondisi tersebut akan berlalu begitu saja Ia akan termasuk di antara orang-orang yang merugi Sebaliknya, jika tidak ingin merugi dan menginginkan keberuntungan Maka setiap momentum yang terjadi di balik segala situasi dan kondisi itulah Yang akan menjadikannya sebagai sarana Untuk meningkatkan keimanan dan kesolehan Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Asr Demi masa Sungguhnya manusia ada dalam kerugian Kecuali orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang beramal soleh Yakni amal kebaikan yang senantiasa ditingkatkan kualitas maupun kuantitasnya Seperti apa caranya? Allah Ta'ala memberikan langsung petunjuknya Watawasawbilhaq Dengan saling menasehati dalam hal kebenaran Watawasawbisobr Dan saling menasehati dalam hal kesabaran Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang meraih keberuntungan Dalam petunjuknya ini Amin Sahabat Islamku keren Generasi penerus pecinta Al-Quran Di dalam bahasan utama daras kita kali ini Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ketiga Yang menanamkan keyakinan Yang kuat atas petunjuk Allah Ta'ala melalui Al-Quran Tanpa sedikitpun keraguan maupun kegalauan Lalu apa yang terjadi jika saat ini penyakit hati yang berdampak besar pada kegalauan menjadi merajalela? Dampak kegalauan ini tidak hanya terjadi di kalangan pemuda-pemudi labilas saja Bahkan terjadi juga di kalangan generasi old Yang lebih sering lupa dengan usia Selagi dapat membuka mata ataupun merasakan hangatnya mentari Disitulah perubahan-perubahan waktu terjadi dan semestinya Semestinya disadari Sahabat-sahabat Islamku keren Generasi penerus pecinta Al-Quran Beberapa momentum dari waktu yang secara khusus diperingati Karena suatu sebab yang istimewa terjadi di bulan Maret ini Pertama bulan Maret dalam sistem penanggalan hijriyah Syamsiyyah Disebut dengan bulan Aman Pada bulan ini Hadrat Muhammad SAW Pada Hijjatul Wida Mengumumkan Mendeklarasikan keamanan tentang jiwa Harta dan kehormatan manusia Kemudian ada lagi peristiwa yang teristimewa bagi umat Nabi SAW Karena bulan ini memasuki bulan Rajab Bulan di mana peristiwa rohani yang mengantarkan dan membuka jalan kedekatan dengan Allah Ta'ala Oleh Nabi Muhammad SAW Oleh Nabi Muhammad SAW Yang telah menjahirkan tiang pancang yang kuat dan kokoh Sebagai pelindung keimanan dan keselamatan dari fitnah akhir zaman Peristiwa apakah itu Peristiwa apakah itu? Inilah sebagian diantara peristiwa penting di bulan Maret Jika kita senantiasa mengingat dan mengamalkan Sebaik-baiknya ayat yang menjadi Acuan daras kita ini Al-Quran yang terlepas dari keraguan dan seyogiannya akan melepaskan keraguan dan kegalauan hati manusia Dengan menjadikannya sebagai petunjuk dan penghantar kepada perlindungan Allah Ta'ala Dalam kedudukan taqwa Maka dalam kondisi apapun Dalam keadaan apapun Persahabatan dengan Al-Quran Akan menunjukkan hikmah dan keberkahan yang seluas-luasnya Sehingga sebagaimana hadrat masyid maud alaih suatu wassalam bersabda Maka bacalah Al-Quran dengan seksama Dan hendaklah kamu sangat mencintainya Dan sedemikian rupa cintanya Sehingga kamu belum pernah mencintai sesuatu yang lain dari itu Karena sebagaimana Tuhan berfirman kepadaku Al-khairu kulluhu fil-Quran Yaitu bahwa segala macam kebaikan terdapat di dalam Al-Quran Itu sungguh benar Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufiq kepada kita Untuk tetap menjalin persahabatan yang sejati dengan Al-Quran di dunia ini Hingga akhirat kelahan Amin Ya Rabbal Alamin Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!